Dalam mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap jenazah Brigadir J Polri segera melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Ekshumasi alias autopsi ulang jenazah Brigadir J sesuai permintaan dari pihak keluarga Akan kita update kembali untuk jadwalnya Tetapi secepat mungkin karena kita juga mengantisipasi terjadi proses pembusukan terhadap mayat Kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi Dikutip dari Tribunews.com Rabu 20 Juli 2022 malam Pelaksanaan autopsi ulang itu akan dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal Seperti Komnas HAM, Kompolnas hingga Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti Tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid Ujarnya Sebelumnya, tim kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J Mengajukan ekshumasi terkait autopsi ulang kliennya Permohonan ekshumasi itu diajukan kepada Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo Surat permohonan ekshumasi itu juga ditembuskan kepada Waka Polri Komjen Gatot Edy Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto Kapar Eskrim Komjen Agus Andrianto Hingga Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Siman Juntak memintaka Polri Juga turut membentuk tim khusus untuk membongkar kuburan terhadap Brigadir J Pembentukan tim tersebut menjadi penting Lantaran pihak keluarga menilai tewasnya Brigadir J bukan karena tembak-menembak Sebaliknya, diduga ada penganiayaan yang dialami kliennya Jangan lupa untuk menonton!